Sosialisasi kegiatan sarana-prasarana di Simpang Kapok, Jalan Pinang 3, Kelurahan Tanjung Tonga MSTP melaporkan dari Kota Pematang Siantar, Sumatra Utara, Jumat 24 November 2023 Simpang Kapok, Jalan Pinang 3, Kelurahan Tanjung Tonga, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Jumat 24 November 2023 Acara yang dipandu oleh John Pelman Purba dan didampingi Ibu Yanti dari Kelompok Masyarakat atau POK Mas Mawar dalam acara sosialisasi pembangunan jalan lingkungan di Simpang Kapok, Jalan Pinang 3, Kelurahan Tanjung Tonga Kecamatan Siantar Martoba, Jumat 24 November 2023 Acara dihadiri Sekcam Siantar Martoba Hendra Hasma Simanjuntak, Lurah Kelurahan Tanjung Tonga Aryawan Babin Sa Serda M. Harun Syah, Babin Kamtip Mas Brip KD Disilalahi, RT RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Sekitar Simpang Kapok, Jalan Pinang 3, Kelurahan Tanjung Tonga Sekcam Hendra Hasma Simanjuntak dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kita berkumpul untuk sosial pengerjaan Jalan Setapak di Jalan Pinang 3, Kelurahan Tanjung Tonga Jalan ini selama ini jalan tanah kita bangun untuk kepentingan dan keselamatan kita semua kami ucapkan selamat bekerja, kerjakanlah sesuai dengan RAB-nya dari konsultan kita harapkan tidak ada gesekan di tengah-tengah masyarakat karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat kita libatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan ini marilah kita saling sinergi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, ujarnya kami ucapkan kepada para tokoh masyarakat yang hadir di sosialisasi ini bila ada masalah marilah kita menyelesaikannya, randasnya Lura Tanjung Tingah Riawan mengatakan bahwa semoga pembangunan ini dapat berjalan semestinya diharapkan kepada masyarakat ikut mengawasi kegiatan pembangunan ini jangan hanya berhenti di sini saya harap kelurahan ini akan menjadi percontohan semoga pembangunan kedepannya seperti pembangunan drainase dapat dilaksanakan demi kebaikan bersama saya berencana di lingkungan dua ini dapat terlaksana dengan baik diterangkannya bahwa di lingkungan satu penanggulangan persoalan lingkungan sudah teratasi saya membutuhkan dukungan bersama saya lihat pembangunan drainase masih sendiri-sendiri mudah-mudahan pekerjaan ini tidak ada hambatan ucapnya Babin Kamtip Mas Brip KD di Silalahi mengharap pembangunan dapat dilaksanakan dengan semestinya dan memberikan pesan Kamtip Mas di masyarakat dan memberikan pesan Kamtip Mas Brip KD di Silalahi Ketua LPM Kota Pematang Siantar Jainul Siregar mengatakan kami berupaya untuk menjamin keamanan di lingkungan ini dan mengharap masyarakat sekitar ikut diberdayakan dalam pembangunan ini ini pembangunan pemerintah kepada masyarakat diharapakan masyarakat merawat dan memelihara yang sudah dibangun ini ujarnya selamat menikmati sementara Ketua Pokmas Mawar Imran mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sek Cam yang mewakili camat Bapak Lurah, Babin Kamtip Mas dan Babin Sa yang hadir di acara sosialisasi pada hari ini kami mengharap masukan dan pengawasan dari Bapak sekalian dalam pengerjaan ini ujarnya, acara ditutup dengan doa-doa oleh Lura Tanjung Tonga Aryawan Sab Muhardi mengabarkan